Hai Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Anda berjadat kembali lagi berjumpa bersama mengaril ima gitu semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu mirip semua baik untuk mempercayai tuk tersebut di kopi gitu ya di sini sudah sedihkan sebuah masalah namun apapun salahnya minum jauh di potong sesuai selalu hadapi masalah yang semuanya sebuah ibu soluzion biar apa iya betul biar respirasi gitu dengannya soalnya kayak gini kita coba ya segitiga api terdiri dari tiga unsur yaitu blablabla A bahan bakar udara dan panas B batu bara udara dan panas C pelumas udara dan panas D minyak udara dan panas eh hujan panas angin kalau hujan dan panas itu nggak mungkin ini wrong minyak juga sama pelumas juga bukan ini kemungkinan antara A dama B tapi api yang lebih tepat itu adalah yang ayah bahan bakar udara dan panas jadi ini wrong 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 jadi jawabannya yang begitu dan setiap hidup ijman top kalau mantap naik soalnya berju mendoan benar ya jadi setiga api itu tadi dari tiga unsur yaitu bahan bakar udara dan panas nabar cuat di sini sudah sejadikan semua salah namun apapun sarannya berjok tibu tuh sesuatu begitu ya selalu hadapi masalahnya dengan semuanya sebaik bis solusi berapa iya betul berdasarkan sih gitu kan ya saya kayak gini kecepat ya sumber panas yang dapat menimbulkan api adalah blablabla gitu ya A listrik B fire detector C minyak D hujan udara hmm sumber panas ya yang dapat menimbulkan api udara juga bukan nggak panas hujan apalagi minyak juga bukan fire detektor itu ada pendeteksi api yang betul adalah A ya jadi kalau listriknya panas makanya bisa menimbulkan api itulah sebabnya beberapa banyak ada kejadian ditemukan terjadi kebakaran karena adanya aliran listrik yang bocor gitu kan kan ya jadi jawabannya orang-orang yang begitu kan ada di sini sudah sejadikan semua masalah namun apapun sarannya menjauh tibu tuh sesuatu itu ya selalu hadapi bersalah dengan senyumannya sebaik bis solusi ngeberapa iya betul biar inspirasi gitu kenyanya dia bantu sudah ada nih yang merah ya udah itu jawabannya tanpa dibaca enak betul kalau kayak gitu ya Oke cara panas perpindahan dengan cara jadi maksudnya cara perpindahan dan panas itu waibu kayak gimana radiasi kondisi dan smothering smothering B cooling peninginan ini radiasi dan kondisi C radiasi kondisi dan konfeksi D C D smooth smothering cooling dan radiasi ada cooling nih rong-rong-rong menjadi yang paling betul itu adalah radiasi kemudian kondisi dan dengan konfeksi jadi jawabannya yang C begitu dengan adik hidup-hidup mantap kalau tepik son before api berasa dari kebakaran benda padat merupakan klasifikasi kebakaran kelas A D A kelas D B kelas C C kelas B D kelas A jawabannya tetap yang jadi jadi apa api itu berasa dari kebakaran benda padat mau itu merupakan klasifikasi kebakaran kelas A jadi klasifikasi kebakaran kelas A itu adalah api berasa dari kebakaran benda padat pokoknya ini lot dulu ya kawan-kawan nanti untuk pembahasannya kalau nanti banyak peminatnya maka akan lebih buatkan lebih hot lagi pokoknya don't go anyway stay tune here kalau ingin buatkan soalnya kemupi part 3 nya silahkan tinggalkan pesannya di kolom komentar gitu kawan-kawan ya oke next prinsip utama dalam penanggulangan kebakaran adalah A pemadam padamkan api sebelum besar B api besar harus dipadamkan dengan kain kain basah atau fireblanket C api kecil cukup dipadamkan dengan alat pemadam kebakaran ditunggu petugas pemadam untuk menghadapkan api wajibu kebakaran besar ini ya ini wrong ya api kecil dipadamkan dengan alat pemadam kebakaran warama ini juga ya tapi besar harus dipadamkan dengan kain basah fireblanket susah ini ya jadi padamkan api sebelum besar gitu prinsip utamanya ya jadi sambil sebelum sambil nunggu pemadam kebakaran ya kita padamkan dulu gitu kan jadi jawaban yang buat yang begitu kan setidak-jadak izin mentok komentar next soalnya bersik pemadaman tradisional dilakukan dengan cara menggunakan apar B menggunakan pasir atau tanah C menggunakan hidran hidran ya D dibantu oleh power detektor dan alarm jadi kalau pemadaman tradisional itu dilakukan dengan menggunakan pasir kawan-kawan jadi ambil pasir atau tanah lalu siram sama air apinya sama pasir atau tanah ternyata gitu kawan-kawan ya itu cara cepatnya jadi jawabannya batas yang B lanjut batas minimum oksigen di atmosfer yang dapat menimbulkan kebakaran adalah A 15-16 persen B 18-20 persen C 20-21 persen di 17-18 persen X19 persen dia bernyata yang akan wanya jadi batas minimum oksigen di atmosfer itu yang menimbulkan ke kebakaran adalah 15-16 persen untuk pembahasannya selalu nanti akan dibuatkan video lanjutnya ya untuk beliau ya Oke next berikut ini merupakan penyebab kebakaran pada bengkel kecuali blablabla A konsleting listrik arus pendek listrik B pembakaran sampah yang besar tidak terkendali C ledakan mesin atau alat praktek maupun bahan praktek D sambaran petir tanpa penangkap petir yang baik e instalasi listrik yang tidak standar nasional Indonesia di bengkel kan umum sekali terjadi kebakaran itu sebabkan apa kecuali ini kecuali kalau kecuali konsleting listrik listrik arus pendek listrik ini bener ini benar pembakaran sampah yang membesar tidak terkendali ah bukan sebetulnya ya adakan mesin atau alat praktek maupun bahan praktek yang dimasuk semaran petir bisa jadi tanpa penangkap petir yang baik Oke instalasi listrik yang tidak standar nasional Indonesia ini juga betul karena yang ditanyakan kecuali itu adalah yang B ya jadi pembakaran sampah yang besar terkendali itu tidak bukan penyebab utama kebakar penyebab kebakaran pada bengkel jika semuang makan syukro ini enggak jambung bro gitu ya eh jika semuang makan peti gak jambung beri gitu ya